Jadi security rumahnya belum tentu diterima. Apalagi mau masuk keluarga itu. Apalagi mau masuk keluarganya si Mirzani. Ya gak dapet lah lu, gak nyampe lu. Mimpi di siang bolong. Jangan lu mimpi di siang bolong. Terlalu damage yang lalu udah lakuin ya. Cil bocil. Nasi udah jadi bubur. Nasi udah terlalu bubur. Udah terlalu bubur. Buburnya udah jadi bubur bengit. Bosun. Tukang ngerjain anak orang. Aneh. Pengacara yang aneh. Kenapa ya? Lah emang dia umurnya 16 tahun. Emang 16 tahun umurnya say. Masih kelinci. Aduh masih kecil banget. Bocil. Bocil banget. Ah kecil aja dia. Malah kesaring, kejaring tuh. Kejaring sama si bosum. Bocah mesum. Akhirnya jadi kayak begini. Makin gila. Makin parah. Iya si bosum kan. Si bosum. Bocah mesum. Tatapan matanya. Matanya begini. Begini kayak. Aduh ya Allah ya roh. Serem banget. Itu kecil-kecil. Tapi udah ngerti kayaknya udah paham banget gitu ya. Kayak gimana ya. Udah paham banget gitu. Udah lumayan, lumayan sangat piawai. Ya. Dalam dunia perbosuman. Hai Bukit. Thank you Love Orange-nya Ocix. Thank you Ocix Love Orange-nya Ocix. Kesel gue. Iya. Lu tau kan. Musur, musur. Bosum, bosum musur. Tau, bosum musur. Tau gak? Bosum musur. Bocah mesum muke kasur. Tau. Dia mukul-mukul tau. Itu sekeluarga. Sekeluarga. Bandit banget. Coba ya kalau kita pikir pakai akal sehat ya. Bagusnya dimananya gitu loh. Tukang boong. Yang aku kesel banget ya. Yang maaf sih kesel banget tuh. Boong-boong bilang berada, berada, berada. Berada di mana ente? Berada di mana? Hah? Berada di dapur. Lagi masak itu mie instan. Iya. Keluar masuk penjerong. Keluar masuk. Berada di mana? Di penjerong. Dalam penjerong. Kita baru berasal dari keluarga berada. Berada di penjerong. Abis itu ya kan? Berada di penjerong. Ente. Coba kalau dipikir-pikir. Udah gitu bilang ya. Oh katanya bapaknya pemegang saham pondok Indamol ya? Salah satu yang punya saham pondok Indamol ya? Oh enggak. Itu cuma becanda-becanda doang. Lu hidup lu buat pecanda? Atau gimana sih hidup lu he? Tokzon. Makasih bibirnya Tokzon. Makasih Tokzon. Bibir. Jadi gedeg tau enggak loh. Kayak terus putus. Ah udah putus ya? Oh kalian semua percaya? Itu sama aja kalian gua prank. Aduh ini anak bocil. Lu ngerjain gua mulu bocil. Tiga-tiga-tiga. Makasih tiga-tiga-tiga. Jessica Alba. Ya Kenan. Thank you Kenan. Ya kan. Ini bocil kok ngerjain orang tua sih? Ngeri banget deh. Ngeri kali. Ih takut deh. Takut deh. Takut deh. Nok Amori. Shop. Thank you. Jadi gedeg tau enggak loh. Peluk juga nok. Gedeg tau enggak gedeg. Kayak ngelasa diboongin enggak sih kalian? Yang punya saham itu boong lah say. Eh sayang. Kalau punya saham Pondok Indah. Minimal-minimal tinggalnya di Bukit Golov. Nih samping gua. Gua kan tinggalnya di Pondok Indah sayang. Ini nih Pondok Indah. Perumahan. Mams itu tinggal di apartemennya. Di Hampton Spark. Nih kalau yang punya Pondok Indah Group. Yang punya saham Pondok Indah Mall. Udah pasti yang punya Pondok Indah Group. Yang punya rumah di Pondok Indah. Bukan rumahnya di Sono. Rumah dia di mana itu? Di Antabarantah rumah desu. Di Mandose rumahnya begitu say. Pendek banget langit-langitnya. Maksudnya juga laku begitu. Langit-langitnya ada corak-coraknya. Kenapa jadi ada batik di atas langit-langit say? Gak mungkin sayang. Punya saham tuh gak mungkin. Thank you Ociks. No, thank you No. Thank you Sipik 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 Sipi. Nama lu susah banget sih Kit ah. Bukit ah. Iya copy Kit, copy Kit. Diana thank you. Gak konsisten. Jadi tadi gua bikin Viti nih. Ada yang ngebelain nih. Gak tau deh. Mungkin dia kesel ngeliat gua kali ya. Itu cewek ya. Ibu-ibu ternyata pas gua buka sayang. Udah punya anak. Udah punya ani-ani dia. Ibu-ibu. Eh dia bilang gini. Kenapa sih orang Indonesia. Sukanya bawa-bawa kaya miskin. Jadi dia ngeliat Viti-nya gua itu. Kayak gua ngehina orang miskin gitu. Ya Allah padahal bukan begitu bu. Viti gua itu bukan ngehina soal berada. Orang berada sama orang gak berada. Bukan. Gua itu menyamber. Nih kalo dia nonton ya. Si ibu-ibu itu ya. Yang udah gua stitch ya. Eh yang udah gua reply. Pake video ya. Commentnya ya. Katanya kan dia bilang gini. Kenapa sih orang Indonesia selalu membicarakan. Masalah kaya dan miskin. Terus kenapa sih kalo gak ini. Oh gak suka orangnya. Tapi body shaming. Katanya dia si. Perkedel jagung gosong gak ngejelek kok. Siapa bilang perkedel jagung jelek. Katanya gitu. Dia ilah iya dah ya menurut lo ganteng. Iya gue hargai pendapat lo bu. Oke menurut lo si perkedel jagung gosong ganteng. Oke ganteng. Ye. Itu tapi bukan gue menghina orang soal berada gak beradanya bu. Gue itu lagi. Ngejawab. Reaksi. Atas. Pernyataan. Jaguan lo itu. Jaguan lo itu kan bilang. Kalo dia itu. Oh kita tuh keluarga berada. Nah. Karena dia ngomong gue keluarga berada. Ya gue liat dong rumahnya. Akhirnya kan mau gak mau jadi kepo kan. Coba lo ngomongnya. Gak usah pake bilang. Gue orang kaya nih. Nah kalo ada orang ngomong gue kaya nih. Gue berada nih. Lo pasti kepo. Hah. Rumahnya gimana ya. Pengen tau. Ya kan. Kan ibu kan bilang tuh. Si perkedel ganteng. Oke. Ya kan. Berada dalam huru hara. Ya. Nasib lo sekarang berada dalam. Berada di ujung tanduk. Iya. Gue kan jadi kepo. Gue liat rumahnya. Ya Allah. Ya bukan menghina ya bu. Tapi gue mencocokkan. Statement dia. Bilang dia keluarga berada. Sama kenyataannya. Ya kan begitu kan gue jadinya nyinyir. Abis dipancing nyinyir ya jadi nyinyir. Terus bilang-bilang. Keluarganya. Bapaknya. Punya pemegang saham di Pondok Indah. Mall sini. Deket rumah gue. Lah gue kan orang kampung sini. Dari TK juga mamski udah disini nih. Eh TK. K1. Di Jakarta Selatan emang tinggalnya. Nah. Jadi gue tau lah ya Pondok Indah Group. Gak mungkin. Pasti kalo misalnya punya saham di Pondok Indah. Punya rumah disini nih. Ada namanya nih. Pondok Indah Golf. Itu perumahannya orang-orang. Tajirun melintir. Jari jaman bahla. Orang kaya lama say. Yang tinggal disini. Berada dalam pantauan. Dan target crime operation. Makanya gue jadinya akhirnya kepo. Ya kan. Yan. Makasih Yan. Aduh. Kenapa sih lu. Del kodel-kodel. Terkodel-kodel. Kenapa ya lu harus berbohong. Orang makin gak respect loh sama kamu loh. Bo ya jadi anak itu yang biasa-biasa aja. Gak usah banyak tingkah gitu loh. Pecicilan ke kiri ke kanan. Ngomong asal ngebacot. Belajar dari mana sih bohong begitu. Halus sekali. Ovi. Ovi Dian. Makasih sayang. Ya gak ada salahnya lah jadi orang miskin. Gak ada. Siapa yang bilang orang miskin salah. Nih. Kaya miskin tuh status doang. Hanya keadaan. Dan itu pun sementara. Yang kaya bisa jadi miskin. Yang miskin bisa jadi kaya. Tetapi dengerin nih. Maupun kamu kaya. Maupun kamu miskin. Harus nomor satu. Diutamakan kejujuran. Saudara-saudara. Jadi bukan soal kaya miskin. Kejujuran. Integritas. Etika. Betul. Itu. Jadi orang itu gak bakalan ngurang ajarin kamu lagi. Gak bakal dikurang ajarin lagi. Karena tingkah kamu yang. Apa ya. Menjengahkan. Bikin jengah. Bikin jengah orang. Dah lah bohong. Oh gak pernah ngapa-ngapain ko. Gak pernah ngapa-ngapain ko. Bohong. Itu aja di. Di. Video callnya aja. Udah pengen tinggal sama-sama. Gimana sih. Ya Allah. Masa masih umur segitu pengen tinggal sama-sama. Aduh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar istighfar istighfar. Ya gue tau. Gue pernah syuting di Pondok Indah. Di situ rumah bisa. Ini rumahnya orang kaya lama sayang. Bukan Mamski sombong ya. Memang Mamski akamsi. Anak kampung sini. Tapi Mamski tinggalnya di apartemen. Lantai 20. Di Pondok Indah. Tuh deketnya Jakarta International School. Apa Jakarta Intercultural School tuh. Apartemen Mamski. Dulu Mamski beli ini nih. Dari tahun 2005 sayang. Nah rumah orang tua Mamski. Bukan di Pondok Indahnya ya. Di Cilandak. Deket juga. Dari Pondok Indah. Masih satu area. Tapi Cilandak. Cilandak lima. Yang ada. Yang ada danki donat. Itu orang tua disitu. Nah. Mamski. Waktu udah umur 20. Berapa tuh beli. Berapa tuh berarti umur berapa ya. Gue beli ini ya. 27 ya. 2005. Udah lama juga ya say. Gue beli ini masih tanah. Ini dulu tempat main gue disini. Di Pondok Indah ini. Jadi bunderan Pondok Indah itu. Tempat Mamski main sepeda. Depan sini nih gelayal. Supermarket. Makanya gue ngerti banget. Ini anak baru kemarin. Aduh. Udah bukan kemarin sore. Ini baru anak cindil. Cindil cindil. Tau gak cindil. 2005 kalian ngapain aja guys. Gue udah bikin apartemen ini. Gitu loh sayang. Pakai ini kok anak kecil ini kok. Begini banget sih modelannya. Emang anak jamaat sekarang kayak gitu ya. Kenal gak tau dua-duanya. Terus tidak mengejudge. Jadi bukan dari pihak temen atau keluarga yang kenal. Dan dia punya ilmu. Untuk bisa masuk ke. Dunia remaja. Untuk bisa tau cara menanggulanginya gimana. Juga ke ibunya. Bisa lebih sabar menghadapi orang tuanya. Jadi dia carikan solusi. Bi. Juga ada terapi-terapinya say. Entah di hipnoterapi. Terus mensinkronisasi energi. Aku udah pernah ikut. Makanya masih bisa cerita. Gitu loh. Kalau yang DM nanya alamat ya buhani muhteki. Keluarga yang katanya keliatannya. Tampilannya kan ini ya. Alim ya. Tampilannya alim. Tapi kenapa anak gadis orang yang masih di bawah umur. Boleh main-main kayak begitu. Kesono. Okins. Okins Jerung. Thank you Okins. Okins Jeruk Peras. Okins Jeruk Peras nih. Eh itu. Makanya kita jadinya akhirnya netizen tuh jadi julid sama keluarga berada ya kan. Karena kalau keluarga berada itu bener-bener berada ya gak apa-apa. Tapi kan jadinya jadi julid akhirnya kepo. Pengen tau, pengen liat. Begitu yang diliat. Gak sesuai dengan klaim. Overklaim ya say. Overklaim ya say. Ya aloh keluarga berada bu. Sementara kan gue tinggalnya memang di Pondok Indah ya. Jadi kan gue tau ya rumah-rumah di Pondok Indah ini bentukannya kayak apa ya kan. Ya jadinya kayak ya Allah lu overklaim banget sih. Bilang berada. Aduh sebenernya kasihan juga loh say. Kasian tanda kutip. Kasian alias. Rumahnya di pending karena atembernya udah diambil. Ya gak mendingan kita itu biasa-biasa aja. Thank you blow kiss. Thank you blow kiss. Ya kan kita tuh biasa-biasa aja sih. Ngapain juga kita pake ngaku-ngaku orang berada-orang berada. Ya kan malu kan. Malu banget malu sendiri nanti. Thank you sucici. Thank you sucici. Makasih ya. Iya itu. Jadi orang gak kepo juga. Orang jadi kepo. Bener gak sih? Dilihatin rumahnya. Wah rumahnya akhirnya dikomentarin. Akhirnya jatohnya kitanya dosa lagi. Dosa lagi. Abis kepancing-pancing bikin dosa melulu. Udah susah deh ya. Tidak buka TikTok dosa kita nambah mulu. Aduh. Oh pake pengacara itu. Itu kan pengacara kontroversial. Novi Gibran. Thank you Novi Gibran. Pengacara kontroversi. Itu. Nah iya memang betul. Mempermalukan diri sendiri. Itulah dia. Yang harus diperhatiin ya. Buat para pengacara yang mau ngebelain. Ini gak main-main loh. Karena bukti-buktinya udah dipegang kan. Sama mamanya kan. Dan udah ada disitu. Jelas. Pembuktiannya untuk apa? Untuk membuktikan sudah pernah ada hubungan intim. Dan abortion. Itu yang paling parah. Dua ini nih. Dua ini say. Ini hati-hati loh. Okins Jeruk. Makasih Okins Jeruk Peres. Gigi Fani. Thank you Gigi Fani. Hati-hati. Nah sekarang udah kebaca juga chat-chat yang lain. Ketauan nih siapa lawan, siapa teman. Ngeri banget guys. Jeruk Peres makasih ya Okins. Itu. Itu. Super duper ngeri ya Allah. Jadi semua yang sudah bekerja sama. Sekarang sedang gemetaran ya. Bergetar lah itu ya. Jiwa raga dan jantungmu sedang empot-empotan. Uh itu ngeri banget say. Apalagi di negara kita abortion. Hmm. Gila. Jahara loh itu. Jahara. Oh iya. Melanie. Melanie Zam. Thank you sayang. Iya lah. Makanya ya. Jangan pernah deh kita sebagai orang dewasa. Ikut campur urusan ibu anak tuh jangan pernah. Apalagi kita temen deket seseorang. Ya Allah. Anak. Anak itu udah biarin urusan mamahnya keles. Urusan mamah. Ngapain. Udah tau sekarang anak-anak remaja suka berdrama. Nur makasih ya Nur. Anak remaja suka berdrama kan. Karena gini yang setau gue anak remaja itu. Achieve guys. Achieve. Mawarnya udah tutup. Iya udah achieve ya sayang. Bintif. Bintif. Azze. Makasih. Ini ya gue dikasih tau gue jadi ada yang ngasih tau gue. Tapi gue gak boleh ngomong dari siapa sama sekali. Cuman gue dikasih tau aja karena nih temen gue ini kesel banget. Jadi temen gue ini ngasih tau gue. Kalau dulu. Bukan dulu ya. Januari. Ya udah 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 berapa bulan ya. Januari 2024. Dia itu ngebaca chat. Dari. Adalah salah satu student. Student di luar negeri. Nah di chat-chat sama si lekong ini. Si bocil. Si bocil. Dirayu-rayu bilangnya mau peluk. Dia baca nih temen gue cerita. Mau peluk. Terus pokoknya dia ngaduin katanya dia kesel. Si ceweknya ngechatin cowok. Ketau sama dia. Alasannya dia gitu. Jadi karena kesel makanya dia ngechatin nih cewek. Nih student ini gitu. Terus kata student ini. Yaudah kalau gitu lu telepon gue aja gitu kan. Pas dibilang suruh telepon. Jawabannya dia apa coba. Si berada ini. Kata si berada. Kirimin dong. Pulsa. Buat gue. Gue gak ada pulsa. Ya Allah. Udah gitu ada chatnya lagi. Dia pernah minta sepatu. Sepatu. Jadi si student ini kasih tau ke temen Mamski. Yang memang tinggal di luar negeri. Cuman dia minta tolong. Jangan dispil apapun. Yaelah gue bilang. Coba dispil aja itu mah. Enggak. Enggak mau ribut-ribut. Takut juga dia. Karena dia mau belajar. Mau study. Ya Allah. Gue bilang. Iya ternyata minta pulsa. Buat telepon cewek aja. Dia gak mau loh. Minta pulsa. Terus minta beli sepatu. Ih thank you Okins. Lucu banget. Okins jilat peres. Iya berarti kan udah kebiasaan ini. Dia tau dia gak ganteng tuh anak tuh. Tapi kayaknya kayak. Kayak apa ya. Kayak pede banget gitu loh. Gak tau nelen pede apa ya. Nelen pil pede. Gue rasa kaya. Sri Kandi Marlia makasih sayang. Tapi nih siapa si student ini. Mau nge apa aja ya. Aduh. Aduh. Pengen deh. Gak mau orangnya. Gitu say. Jadi udah kebiasaan. Minta sama cewek. Boong banget. Kalau dia gak pernah minta cewek tuh. Boong. Karena si student ini aja tuh. Ngasih tau itu gitu loh. Aduh gue. Pengen banget deh. Bener say. Iya kayaknya. Kayaknya dia punya kelainan deh. Kelainan gue rasa. Jadi kayak. Punya ilmu buat ngerayu. Cewek-cewek yang lagi rapuh ya. Yang lagi rapuh. Atau yang masih ABG. Gitu loh say. Buat dia. Gombal-gombalin. Peluk-peluk. Pengen ini pengen. Pokoknya. Aduh. Bahasanya tuh. Kalau misalnya kena ke. Cewek-cewek yang lagi. Sendiri. Lagi butuh perhatian. Abis deh tuh. Modelannya. Modelannya kayak begitu berbahaya. Itu. Iya. Kayak ke NPD juga. Ke NPD juga. Gitu loh. Ada ke NPD juga. Dia ngomong. Dia ngomong. Maunya ada cewek. Kalau mau pacaran sama dia. Itu cewek harus nurut. Harus bisa berubah. Harus mau dirubah. Ya. Mau dia rubah gitu loh. Kan dia ngomong gitu tuh. Di podcast siapa gitu. Gue bilang. Ih. Ini bocil kok bahaya banget ya. Kok bahaya banget. Ngomongnya. Kalau ada cewek. Cewek itu harus mau dia rubah. Em.